Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalah amma ba'd Para tulab dan talibat kelas 10 Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Pada pagi hari ini disyukur kepada Allah Kita bisa melanjutkan Pembelajaran kita Dalam membahas materi sejarah Islam Dari dinasti Bani Umayyah Insyaallah pada kesempatan kali ini Kita akan langsung membahas Dua khalifah Yaitu Sulaiman bin Abdul Malik Dan juga Umar bin Abdul Aziz Karena terakhir Pembahasan kita adalah membahas Al-Walid bin Abdul Malik Langsung saja kita membahas Mulai pertama dari Sulaiman bin Abdul Malik Nah Pertama kita akan membahas nasabnya Nasab beliau Beliau ini adalah saudara Kandung dari Al-Walid bin Abdul Malik Namanya Sulaiman bin Abdul Malik Bin Marwan bin Al-Hakam Ya Jadi Abdul Malik bin Marwan Ketika menjelang wafat Beliau ini mengangkat Dua putra mahkota sekaligus Putra mahkota pertama adalah Al-Walid Dan putra mahkota kedua Adalah Sulaiman Jadi sehingga Wasiat Atau keinginan dari Abdul Malik sendiri Ketika yang wafat Al-Walid Maka nanti yang menggantikan adalah Sulaiman Tetapi nanti ada beberapa konflik Yang terjadi Sehingga Membuat proses naik tahtan Yang Sulaiman ini Ada Gonjang Kanjing Taip Jadi beliau nasabnya bersambung Ke Marwan bin Al-Hakam Abu La'as Ya kemudian Abdul Isham Nanti Abis itu ke Umayyah Ya Jadi semua jalurnya Ke Umayyah Tetapi Jalur nasab mereka Marwan ini Berbeda dengan Jalur nasabnya Muawiyah bin Abi Sufyan Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas Bahwasannya Dinasti Bani Umayyah Itu Di Khalifahnya Adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pertama Dan terus Kebelakang Berdasarkan garis Keturunan Keturunan dari Abu Sufyan Sampai ke Muawiyah bin Yazid Setelah itu terputus Dan Sehingga Yang menjadi Khalifah Bani Umayyah Adalah keturunan Dari Marwan bin Al-Hakam Atau dari Al-Hakam sendiri Baik Sifat-sifat beliau Di antara Sifat-sifat beliau Beliau adalah Orang yang Saleh Orang yang juga Alim Dan Hafiz Quran Beliau juga Dekat dengan Para ulama Dekat dengan Ulama Juga beliau Orang yang Warah Orang yang Warah dan Mencintai kebaikan Beliau juga mempunyai Semangat jihad yang tinggi Ya Sebagaimana Nanti Akan dijelaskan Di masa beliau Termasuk Di masa Bani Umayyah Yang melakukan Pengepungan Ke Konstantinopel Taib Nah Jabatan beliau Sebelum menjadi Khalifah Adalah Gubernur Palestina Ya Gubernur Palestina Dan lebih tepatnya Beliau tinggal di Kota Ramallah Tinggal di Kota Ramallah Palestina Nah Jadi ketika Kakaknya meninggal Al-Walid bin Abdul Malik Wafat Saat itu Posisi Sulaiman Sedang berada Di kota Ramallah Ya Sehingga Setelah mendengar Kabar kakaknya meninggal Beliau Bersegera Untuk menuju Kota Damascus Atau ibu kota Daulah Umayyah Itu sendiri Untuk Dibai'at Menjadi Sultan Atau Khalifah Yang baru Nah Menurut ketentuan Yang libat Abdul Malik Ketika Al-Walid Menjadi Khalifah Maka Sulaiman Menjadi putra mahkota Pertama Yang berhak Atas tata Atas tahta Peninggal Al-Walid Jadi karena Dia kan putra mahkota Kedua Setelah Al-Walid Nah seharusnya Kan begitu Meninggal Al-Walid Maka yang berhak Atas tahta Adalah Sulaiman Namun Di beberapa Pihak Menentang Bila Sulaiman Menjadi putra mahkota Dan lebih mendukung Al-Walid Nah diantara Yang menolak Adalah Para Jenderal-jenderal Besar Yang hidup Di masa Al-Walid Yang berjasa besar Yang berjasa besar Mengembangkan Wilayah Bani Umayyah Sangat luas Diantaranya adalah Al-Hajjad sendiri Al-Hajjad Beliau adalah Jenderal besar Yang Yang hidup Di masa Yang menjadi Jenderal Atau menjadi Gubernur Kufa Di masa Ayahnya Sulaiman Yaitu Abdul Malik Bin Marwan Kemudian ada Kutaibah bin Muslim Gubernur Khurasan Musa bin Nusair Yang merupakan Penakluk Andalus Dan Gubernur Ifriqiyah Atau Afrika Utara Muhammad bin Qasim Dan Mereka semua ini Adalah tokoh-tokoh penting Yang menguatkan Pondasi Umayyah Di kekhalifahan Jadi Al-Walid Itu ingin Mengangkat putranya Abdul Aziz Menjadi penerus Jadi inilah Jadi pertama kali Dalam sejarah Islam Ada seorang khalifah Mengangkat dua putra Mahkota segaligus Yaitu Di masa Abdul Malik Yang pada Faktanya Hal ini Adalah sebuah Kekeliruan Kesalahan Yang mana nanti Di kemudian hari Akan menimbulkan Konflik perpecahan Antara keluarga Kerajaan itu Sendiri Jadi ketika Sulaiman Yang harusnya naik Banyak orang-orang Atau Para pembesar-pembesar Bani Umayyah Gak setuju Pengennya Yang jadi Yang naik tahta Adalah putranya Al-Walid Abdul Aziz Tapi sebagaimana Wasiat sang Bapak Yang berhak atas tahta Adalah Sulaiman Taip Kemudian Apa saja Kebijakan Kebijakan politik Dari Sulaiman Ketika Bertahta Pertama Beliau Mencopot Pejabat Yang diangkat Al-Hajjaj Mungkin Karena dua Alasan Mungkin Pertama Karena Sakit hati Dengan Hajjaj Mungkin Karena Hajjaj kan Sendiri Tidak mendukung Sulaiman Untuk menjabat Sebagai Khalifah Setelah Al-Walid Bahkan Dia ingin Jangan Sampai Sulaiman Yang naik Tapi Abdul Aziz Putranya Al-Walid Dan Kemungkinan Yang kedua Dan Saya rasa Ini Paling Mendekati Kebenaran Wallahu Ta'ala Wa'alam Itu Kemungkinan Yang kedua Karena Pejabat Yang diangkat Al-Hajjaj Adalah Orang-orang Yang keras Bahkan Cenderung Kepada Zolim Sebabannya Kita tahu Al-Hajjaj Adalah Seorang Muslim Yang Zolim Luar biasa Yang sudah Membunuh Ratusan Nyawa Meskipun Dia Saya lebih Cenderung Mengatakan Beliau Masih Muslim Meskipun Ada Ulama Yang mengatakan Mengkafirkan Beliau Orang-orang Yang diangkat Hajjaj Ini Mempunyai Tidak jauh Beda Sifat Dan Wataknya Dengan Al-Hajjaj Sendiri Dan Sulaiman Tidak suka Watak Demikian Sehingga Dicopot Orang-orang Yang menjabat Karena Diangkat Al-Hajjaj Dibersihkan Kemudian Mengangkat Umar Bin Abdul Aziz Sebagai penasehat Nah Ini adalah Salah satu Kebijakan Beliau Yang paling Brillian Kenapa Saya katakan Paling Brillian Karena Beliau Mengangkat Orang Terbaik Di masa Itu Sebagai Penasehat Kita tahu Umar Nanti kita akan Bahas Di pembahasan Tersendiri Beliau adalah Sosok Tabi'in Beliau Selain Seorang Politikus Yang ulung Tetapi juga Beliau Seorang Ulama Yang Rabban Yang ketiga Membangun Makkah Untuk Ziarah Dan Organisasi Pelaksanaan Ibadah Membangun Makkah Maksudnya Merenovasi Kembali Makkah Yang Pernah Hancur Yang Pernah Rusak Gara-gara Serangan Hajjad Untuk Menyerang Ibnu Zubair Di masa Pemerintahan Abdul Malik Bin Marwan Yang keempat Menghilangkan Pengaruh Tiga Jenderal Besar Khalifah Sebelumnya Siapa Tiga Jenderal Tadi Yang pertama Musa Bin Musair Kutaibah Bin Muslim Dan Juga Muhammad Bin Qasim Menghilangkan Pengaruh Tiga Jenderal Besar Ini Sebelumnya Yang kelima Ini Biasa Politik Seperti Ini Ada Orang Yang Tidak Setuju Kebijakan Beliau Beliau Pecat Beliau Hilangkan Pengaruhnya Beliau Hilangkan Pengaruhnya Tapi Tidak Sampai Membunuh Tetapi Sulaiman Tidak Sampai Membunuh Tiga Jenderal Ini Kecuali Memang Kalau Mereka Memberontak Berkhianat Maka Pantas Untuk Dimunuh Kemudian Yang Kelima Sulaiman Dikenal Sebagai Tokoh Yang Menghidupkan Kembali Kegiatan Sholat Di Awal Waktu Kenapa Demikian Karena Di Masa Khalifah Khalifah Sebelumnya Hal Ini Sudah Mulai Hilang Di Kalangan Dinasti Bani Umayyah Jadi Sulaiman Ingin Mengembalikan Hal Itu Karena Kita Tahu Bahwasannya Perkara Sholat Adalah Perkara Yang Paling Diutamakan Karena Itu Antara Hak Dia Dengan Allah Melakukan Jamaah Berjamaah Di Awal Waktu Dipimpin Sendiri Oleh Khalifah Jika Itu Sholat Di Masjid Negara Yang Mana Pada Pemberitan Sebelumnya Itu Mengakhirkan Sholat Dia Juga Melarang Adanya Nyanyian Dan Musik Jadi Selain Ada Tiga Kebijakan Yang Luar Biasa Dari Sulaiman Yang Pertama Yang Paling Brilian Yaitu Mengangkat Umar Bin Abdul Aziz Sebagai Penasehatnya Yang Kedua Menghidupkan Kembali Gerakan Sholat Di Awal Waktu Dan Yang Ketiga Melarang Rakyatnya Untuk Mendengarkan Nyanyian Dan Musik Dan Ini Termasuk Kebijakan Yang Luar Biasa Berani Dan Memang Nyanyian Musik Ini Tidaklah Membawa Kecuali Keburukan Dan Memang Para Ulama Kalau Tidak Kita Katakan Ijma Memang Ada Ijma Tapi Kalau Misalnya Ada Yang Mengatakan Gak Ijma Saya Katakan Hampir Seluruh Ulama Bahkan Empat Madhab Itu Mengharamkan Yang Namanya Musik Dan Dalam Ayat Surah Luqman Wah Waminan Nasi Man Yashtari Lahwal Hadith Lahwal Hadith Disitu Kalau Kita Lihat Tafsirnya Ibn Mas'ud Dalam Tafsirnya Dalam Tafsir Kita Lihat Bisa Kita Lihat Di Ibn Kasir Atau Ditafsir Yang Lihat Apa Arti Lahwal Hadith Disitu Ibn Mas'ud Mengatakan Bahwa Senyai Itu Adalah Nyanyian Al-Ghina Nyanyian Dan Musik Dan Kita Tahu Apa Yang Bisa Kita Ambil Manfaat Dari Musik Konser Konser Apakah Disitu Ada Kebaikan Dan Pahala Tidak Ada Orang Rela Ngantri Untuk Konser Mungkin Berjam Jam Sebelumnya Dan Mungkin Bisa Terlewat Sholatnya Ada Ikhtilat Disana Dan Banyak Kemungkaran Lainnya Taib Meskipun Itu Konser Musik Religi Disana Banyak Kemungkaran Banyak Ikhtilat Disana Dan Tidak Ada Faedah Dan Manfaatnya Sama Sekali Taib Ini Adalah Koin Dinar Koin Emas Di masa Sulaiman Dan Kita Tahu Khalifah Pertama Yang Menerbitkan Koin Emas Berdasarkan Koin Emas Bertuliskan Kalimat Tauhid Itu Dibuat Sejak Masa Abdul Malik Bin Marwan Rahimahullahu Ta'ala Ekspansi Ini Diantara Sifat Beliau Yang Tadi Saya Sebutkan Diantaranya Beliau Mempunyai Semangat Jihad Yang Tinggi Lihat Ekspansi Beliau Pertama Perang Dengan Romawi Timur Bizantium Yang Saat Itu Dipimpin Oleh Kaisar Leo Sulaiman Menunjuk Putranya Daud Untuk Memimpin Pasukan Pada Musim Panas Dan Menundukkan Hiznul Mar'a Atau Benteng Wanita Didekat Malatia Di 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 Kawasan Anatolia Timur Atau Armenia Barat Setelah Memimpin Romongan Haji Pada Akhir Tahun 716 Hijriah Jadi Sebelum Menaklukan Mengepung Konstantinopel Beliau Menaklukan Dulu Beberapa Benteng Dan Beberapa Wilayah Kemudian Sulaiman Kembali Ke Syiria Dan Berkemah Di Dabik Dabik Ini Syiria Untuk Memantau Perang Antara Pihak Umayyah Dan Romawi Jadi Sulaiman Sendiri Ketika Hendak Melakukan Ekspansi Atau Mengepungan Konstantinopel Beliau Menyiapkan Pasukan Dari Ibu Kota Kemudian Beliau Jalan Bersama Pasukannya Dan Beliau Berkemah Di Dabik Sedangkan Pasukannya Mengepung Konstantinopel Dan Beliau Ketika Berangkat Mengatakan Dan Bersumpah Demi Allah Saya Tidak Akan Kembali Ke Ibu Kota Ke Istana Sampai Saya Menang Atau Saya Mati Jadi Ini Semangat Jihad Beliau Yang Luar Biasa Mungkin Juga Termotivasi Oleh Sabda Nabi Latuftah Nal Kestantini Karena Sabda Nabi Ini Memicu Semangat Pemimpin Pemimpin Islam Di Masanya Berabad Abad Itu Untuk Membebaskan Kota Konstantinopel Karena Dijanjikan Oleh Nabi Akan Dibebaskan Oleh Sebaik Baik Prajurit Dan Sebaik Baik Pemimpin Nah Beliau Mengirimkan Saudara Tiri Maslamah Sebagai Panglima Perang Untuk Menaklukan Mengepung Konstantinopel Lewat Darat Dengan Perintah Untuk Tetap Disana Sampai Penaklukan Berhasil Atau Dipanggil Khalifah Untuk Kembali Sebelum Pada Sebelumnya Meski Demikian Upaya Penaklukan Tersebut Gagal Dan Pihak Romawi Berhasil Memukul Mundur Pasukan Umayyah Pada Awal Musim 717 Ya Kita Tahu Bahwasannya Sebagaimana Yang Sudah Disebutkan Sebelum Sebelumnya Penaklukan Konstantinopel Dilalui Tujuh Kali Percobaan Di Masa Muawiyah Dua Kali Kemudian Di Masa Sulaiman Kemudian Di Masa Harun Ar-Rashid Kemudian Di Masa Bayazid Ya Di Masa Bayazid Satu Ya Usmania Kemudian Di Masa Murad Dua Dan Di Masa Mehmet Dua Lihat Ya Itu Kira-kira Jangka Waktunya Usahanya Ditempuh Dalam Jangka Waktu 800 Tahunan Lebih Sehingga Berhasil Di Bebaskan Jadi Memang Kita Tahu Bahwasannya Di Masa Sulaiman Beliau Telah Berusaha Berikhtiar Untuk Memwujudkan Bisharah Nabi Akan Tetapi Tetap Gagal Karena Kita Tahu Bahwasannya Yang Berhasil Nanti Adalah Di Masa Mehmet II Dalam Pemerintahan Daulah Usmania Wafat Sebelum Wafat Sulaiman Menunjuk Putranya Ayub Sebagai Putra Mahkota Akan Tetapi Ayub Meninggal Sebelum Sulaiman Yaitu Pada Awal 717 Hijriah Sulaiman Itu Meninggalnya Menjelang Akhir Tahun 717 Hijriah 717 Masehi Karena Kalau Masehinya 96 Sampai 99 Hijriah Ini 717 Masehi Sulaiman Kemudian Berencana Menunjuk Putranya Yang lain Bernama Daud Sebagai Putra Mahkota Tetapi Raja Bin Haywah Yaitu Jadi Ada Dua Ulama Besar Yang Menjadi Penasehat Beliau Atau Dekat Dengan Beliau Yang Pertama Umar Sendiri Selaku Penasehat Dan Yang Kedua Adalah Ulama Raja Bin Haywah Tidak Sepakat Dengan Alasan Bahwa Daud Sedang Berperang Di Konstantinopel Dan Tidak Ada Kejelasan Mengenai Kembalinya Kan Tadi Sudah Dijelaskan Daud Diperintahkan Untuk Membantu Untuk Mengepung Konstantinopel Bersama Mas Lama Ya Kalau Dipanggil Khalifah Jadi Daud Ini Sendiri Sedang Berada Di Konstantinopel Dan Tidak Tau Akan Kembali Kapan Maka Raja Mengatakan Jangan Jangan Diangkat Dia Sebagai Putra Mahkota Maka Raja Pun Memberikan Saran Untuk Mengangkat Umar Bin Abdul Aziz Sebagai Puaris Tahta Selanjutnya Maka Karena Umar Sangat Cocok Beliau Politikus Yang Ulung Bijaksana Cakap Dan Orang Soleh Ulama Pada Masa Itu Maka Mendengar Sangat Ini Sulaiman Pun Menyetujui Dan Menuliskan Surat Wasiat Bahwasannya Pengganti Beliau Ketika Wafat Adalah Penasehat Yang Sendiri Yang Bernama Umar Bin Abdul Aziz Umar Bin Abdul Aziz Ini Adalah Sepupunya Sepupu Sepupunya Sendiri Kenapa Karena Orang Tua Umar Adalah Saudara Kandung Dari Abdul Malik Saudara Kandung Dari Abdul Malik Kemudian Setelah Sakit Lama Karena Berkemah Di Dabit Dan Tidak Akan Kembali Kecuali Kalau Menang A Atau Tidak Atau Meninggal Maka Beliau Pun Wafat Sakit Di Kemah Dan Beliau Tercatat Wafat Di Medan Jihad Sebagai Pejuang Fisa Birlilah Rahim Pembahasan Yang Kedua Yaitu Umar Bin Abdul Aziz Setelah Sulaiman Wafat Dan Membacakan Dan Menulis Wasiat Sebelumnya Untuk Mengangkat Umar Sebagai Putra Sebagai Pewaris Tahta Selanjutnya Maka Naiklah Setelah Beliau Wafat Naiklah Umar Sebagai Khalifah Dan Inilah Masa-masa Indah Yang Dialami Oleh Bani Umayyah Secara Khusus Dan Kaum Muslimin Secara Umum Nah Pertama Kita Akan Membahas Silsilah Keluarga Atau Silsilah Nasab Umar Bin Abdul Aziz Berawal Dari Kisah Gadis Penjual Susu Bagi Kalian Yang Sudah Pernah Menonton Film Umar Yang Ditayangkan Di bulan Puasa Saat Sahur Itu Pasti Akan Paham Ilustrasi Bagaimana Umar Bertemu Dengan Gadis Penjual Susu Yang Mana Kata Si Ibu Malam-malam Umar Sedang Daur Sedang Patroli Di Kota Madinah Untuk Memantau Rakyatnya Nah Ketika Sudah Agak Capek Beliau Isirat Sebentar Dan Bersender Di Dinding Rumah Si Penjual Susu Itu Bersama Ibunya Dan Umar Mendengar Percakapan Mereka Berdua Apa Kata Ibunya Wai 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 Anakku Segeralah Tambahkan Air Dalam Susu Ini Supaya Terlihat Banyak Sebelum Matahari Terbit Ini Kan Curang Susu Ditambah Air Supaya Kelihatan Banyak Supaya Kelihatan Banyak Kalau Susu Susu Ini Termasuk Al-Rish Curang Dalam Jual Beli Kemudian Jawab Si Anak Kita Tidak Boleh Berbuat Seperti Itu Wahai Ibu Karena Umar Bin Khattab Atau Amir Muminin Melarang Kita Berbuat Demikian Maka Ibunya Berkata Tidak Mengapa Amir Muminin Tidak Akan Tahu Siapa Yang Tahu Kita Di Rumah Berdua Malam Malam Dini Hari Tidak Ada Yang Tahu Maka Anaknya Mengatakan Karena Keimanannya Yang Tinggi Jika Amir Muminin Tidak Tahu Tetapi Tuhannya Amir Muminin Tahu Artinya Memang Umar Tahu Tetapi Tuhannya Umar Mengetahui Segalanya Allah Mengetahui Segala Yang Ada Di Alam Semesta Ini Baik Yang Tampak Maupun Yang Tidak Oleh Kita Maka Melihat Melihat Perkataan Atau Mendengar Perkataan Si Anaknya Ini Anak Perempuan Tadi Umar Pun Berkata Semoga Lahir Dari Keturunan Gadis Ini Bakal Pemimpin Islam Yang Hebat Kelak Yang Akan Memimpin Orang Arab Dan Orang Orang Non Arab Ini Doanya Umar Dan Ternyata Di kemudian Hari Dikaburkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Ada Kalau Nonton Episodenya Di episode ke 26 Di episode ke 26 Nah Jadi Nanti Putra Khalifah Tidak Khalifah Umar Dan Putranya Itu Meskipun Sebagai Khalifah Statusnya Kepala Negara Tapi Hidup Mereka Jauh Dari Kata Kemewahan Sederhana Bahkan Dikatakan Bisa Dikatakan Tidak Tidak Harta Berlimpah Tetapi Wanita Ini Menyetujui Lamaran Si Asim Karena Agamanya Karena Agamanya Yang Baik Sehingga Nanti Menikahlah Asim Dengan Gadis Penjual Susu Ini Nanti Lahir Dari Mereka Berdua Seorang Perempuan Yang Bernama Layla Layla Atau Kunyahnya Umu Asim Aslinya Banyak Anaknya Tapi Yang kita Garis bawahnya Adalah Layla Disini Layla Umu Asim Nah Layla Ini Nanti Menikah Dengan Abdul Aziz Saudaranya Abdul Malik Menikah Dengan Abdul Aziz Nah Pernikahan Mereka Lahirlah Sosok Anak Yang Bernama Umar Bin Abdul Aziz Sehingga Kalau kita Tarik Garis Kebawah Maka Umar Bin Abdul Aziz Ini Adalah Cicip Langsung Dari Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Sebagaimana Ini Adalah Kalau dikabulkannya Doa Beliau Ta'ala Mengharapkan Akan Lahir Dari Gadis Ini Pemimpin Islam Yang Saleh Tanggal Lahir Beliau Umar Bin Aziz Lahir Di Madinah Ada yang Mengatakan Di Mesir Cuman Yang Pasti Beliau Besar Di Kota Madinah Di Tahun 61 Hijriah Atau 683 Masehi Nah Berarti Beliau Ini Lahir Saat Muawiyah Pertama Kali Berkuasa Saat Muawiyah Afwan Bukan Saat Yazid Bin Muawiyah Pertama Kali Berkuasa Tahun Pertama Yazid Bin Muawiyah Berkuasa Atau Naik Tahta Menjadi Khalifah Mengantikan Ayahnya Muawiyah Bin Abi Sufyan Beliau Tumbuh Besar Di Madinah Sementara Ayahnya Menjabat Sebagai Gubernur Mesir Jadi Ayahnya Sengaja Meninggalkan Anaknya Di Madinah Untuk Apa Tentu Saja Karena Di Madinah Saat Itu Kota Mercuswar Ilmu Pengetahuan Dan Kota Yang Disana Masih Dipenuhi Oleh Orang-orang Soleh Ada Sahabat Ada Beberapa Sahabat Yang Masih Hidup Dan Banyak Ulama-ulama Tabi'in Terkenal Disana Sehingga Umar Dibesarkan Di Lingkungan Yang Betul-betul Baik Ini Menjadi Pembelajaran Bagi Kita Selaku Orang Tua Bahwasanya Anak Itu Ditempatkan Di Lingkungan Yang Baik Supaya Terketularan Baik Sebagaimana Umar Diletakkan Ditinggalkan Di Kota Madinah Bersama Ibunya Dan Dibesarkan Lingkungan Orang-orang Soleh Dan Beliau Nanti Usia Dewasa Menjadi Orang Yang Paham Ilmu Agama Dan Memahami Politikus Dengan Baik Atau Memahami Ilmu Syiasa Sariah Dengan Baik Di Antara Guru-guru Beliau Ada Anas Bin Malik Ini Sahabat Rasul Karena Beliau Usianya Cukup Panjang Anas Bin Malik Ketika Wafat Nabi Muhammad Beliau Berusia 20 Tahun Dan Nabi Wafat Tahun Sebelah Hijriah Sedangkan Umar Lahir Tahun 61 Hijriah Berarti Usia Anas Bin Malik Cukup Panjang Bisa 70 Tahun Ketika Bertemu Dengan Umar Bin Abdul Aziz Ada Sa'id Bin Musayyib Ini Kibar Ulama Tabi'in Ada Utbah Bin Mas'ud Abdullah Bin Ubaidillah Abdullah Bin Ja'far Bin Abu Talib Sahal Bin Sahad Urwah Bin Zuber Al-Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakar Salim Bin Abdullah Bin Umar Bin Khattab Dan Yang lain Total Jumlah Guru Beliau 33 Orang 8 Diantaranya Adalah Sahabat Dan Sisanya Tabi'in Adalah Di Sahabat Sisa Sisa Generasi Sahabat Yang Masih Ada Di Masa Umar Bin Abdul Aziz Bahkan Beliau Pernah Mengimami Sahabat Anas Bin Malik Kalau Kita Baca Dalam Buku Daulah Bani Umayyah Buku Bangkit Dan Runtun Bani Umayyah Karangan Doktor Maha Abdul Latif Itu Anas Ketika Mendengar Bacaannya Umar Beliau Berkata Saya Tidak Pernah Mendengar Bacaan Al-Fatihah Sebagus Ini Selain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Bacaannya Si Umar Bacaan Salatnya Si Umar Khususnya Bacaan Al-Fatihah Itu Mendekati Bacaannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jabatan Sebelum Khalifah Nah Jabatan Si Umar Sebelum Jadi Khalifah Ada Tiga Yang Pertama Ketika Sudah Mulai Beranjak Dewasa Di Tahun 85 Hijriah Artinya Usia 24 Tahun Usia 24 Tahun Beliau Diangkat Sama Pamannya Sendiri Abdul Malik Bin Marwan Untuk Menjadi Kepala Daerah Kayak Wali Kota Wali Kota Di Khornasirah Ini Kota Bagian Alipu Bagian Alipu Disana Menjadi Pemimpin Selama Dua Tahun Karena Pada Tahun 87 Hijriah Ketika Masa Khalifah Dipegang Oleh Al-Walid Bin Abdul Malik Sepupunya Sendiri Sepupunya Sendiri Maka Al-Walid Bin Abdul Malik Mengangkat Beliau Sebagai Gubernur Madinah Dan Ini Adalah Masa-masa Yang Paling Indah Bagi Umar Bin Abdul Aziz Karena Beliau Menjabat Sebagai Gubernur Madinah Kenapa Tentu Saja Karena Beliau Kecil Masa Kecil Beliau Dihabiskan Di Kota Madinah Dan Orang-orang Madinah Sangat Senang Mendengar Kabar Bahwasannya Umar Yang Menjadi Gubernur Madinah Pada Saat Itu Karena Orang-orang Madinah Mengetahui Akhlak Akan Tetapi Beliau Hanya Memerintah Di sana Sebagai Gubernur Sampai Tahun 93 Hijriah Artinya Hanya Kurang Lebih 6 Tahun Saja Menjabat Sebagai Falifah Gubernur Madinah Kenapa Karena Saat Itu Al-Walid Memecat Umar Di Tahun 93 Hijriah Karena Ada Isu Bahwasannya Umar Ini Menyimpan Atau Melindungi Pemberontak Melindungi Pemberontak Yang Melindungi Pemberontak Yang Ingin Atau Orang-orang Yang Tidak Setuju Dengan Al-Walid Bin Abdul Malik Juga Mengatakan Umar Ini Juga Tidak Setuju Al-Walid Mengangkat Anaknya Abdul Aziz Sebagai Putra Mahkota Karena Sesuai Wasiat Dari Pamannya Atau Abdul Malik Bin Marwan Sendiri Yang Harusnya Menjadi Khalifah Adalah Sulaiman Dan Umar Setuju Sulaiman Aya Naik Dan Mungkin Ini Yang Menjadi Al-Walid Memecat Umar Sebagai Kibutur Madinah Pada Tahun 93 Hijriah Nah Tiga Tahun Sebelum Meninggalnya Al-Walid Dari Tahun 93 Sampai 96 Ya Itu Tiga Tahun Itu Umar Tidak Menjabat Apa-apa Tidak Mendapatkan Jabatan Kenegaraan Apapun Sampai Akhirnya Meninggal Al-Walid Dan Naik Tahta Sulaiman Maka Sulaiman Pun Mengangkat Beliau Sebagai Penasehat Jadi Ada Tiga Jabatan Sebelum Menjadi Khalifah Di Antara Kebijakan Beliau Saat Menjadi Gubernur Ada Dua Pertama Membentuk Dewan Penasehat Yang Terdiri Dari Pala Ulama Dan Orang Orang Soleh Tidak Sembarangan Karena Ini Urusannya Besar Urusan Negara Urusan Dan Orang Soleh Tentu Paham Beratnya Menjadi Pemerintah Beratnya Menjabat Sebagai Aparatur Negara Atau Pejabat Pemerintahan Karena Yang Akan Dipertanggungjawabkan Di Akhir Kelak Jadi Seperti Membuat Anggota DPR Dan Anggota Anggotanya Ini Orang Orang Soleh Semua Orang Orang Alim Kemudian Merenovasi Masjid Nabawi Atas Saran Dari Atas Perintah Dari Al-Walid Bin Abdul Malik Selaku Atasannya Ya Khalifah Ketika Menjadi Khalifah Ditunjuk Suleyman Bin Abdul Malik Atas Saran Raja Bin Haywah Ya Umar Abdul Aziz Dia Bukan Putra Mahkota Tapi Beliau Mendapatkan Tahta Lewat Wasiat Penunjukan Langsung Dari Khalifah Sebelumnya Ya Penunjukan Langsung Dari Khalifah Sebelumnya Dan Ketika Mendengar Kalau Belialah Yang Memawarisi Tahta Menjadi Khalifah Maka Beliau Mengucapkan Kalimat Istirja Atau Innalillahi Wa Inna Ilayhi Wajion Karena Beliau Tahu Betapa Beratnya Ya Amanah Sebagai Khalifah Yang Hal Ini Merubah Gaya Hidup Umar 180 Derajat Sebelum Menjadi Khalifah Umar Ini Terkenal Dengan Orang Yang Flamboyan Atau Kalau Bahasa Kitanya Metro Seksual Ya Artinya Pakaiannya Bagus Wangi Penampilannya Jos Ya Penampilannya Menyesuaikan Kalau Dia itu Orang Bangsawan Berdarah Biru Ya Kemudian Ya Pokoknya Keren Lah Tapi Setelah Menjadi Khalifah Beliau Merubah Penampilan Dan Gaya Hidupnya Menjadi Sangat Sangat Sederhana Ya Sangat Sederhana Sekali Bahkan Dikatakan Beliau Tidaklah Memakan Makan Pakanan Yang Enak Beliau Hanya Makan Itu Ya Kalau Enggak Roti Sama Kurma Sama Susu Tidak Mau Makan Daging Bahkan Pakaian Beliau Juga Pakaian Yang Lusuh Dari Bahan Yang Kasar Tidak Seperti Sebelum Jadi Khalifah Bahannya Bahan Yang Paling Bagus Parfum Yang Mahal Dan Seterusnya Jadi Keadaan Umar Sebelum Menjadi Khalifah Dan Setelah Menjadi Khalifah Sangatlah Berbeda Ini Mungkin Karena Beliau Memahami Betapa Beratnya Amanah Menjadi Kepala Negara Beda Dengan Sekarang Kalau Orang Dapat Jabatan Menang Pemilu Menang Pilkada Jadi Presiden Sujud Syukur Alhamdulillah Mereka Tidak Tau Mereka Mungkin Tau Tapi Gimana Melupa Bahwasannya Jabatan Sebagai Presiden Negeri Ini Yang Luasnya 2 Juta Kilometer Persegi Kira-kira Dan Dalamnya Terdapat 250 Juta Rakyat Gimana Cara Dia Nanti Kalau Tidak Adil Mempertanggungjawabkan Semua Yang Dia Lakukan Selama Menjadi Presiden Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kalau Dari 250 Juta Rakyat Itu Ada 100 Ribu Rakyat Yang Protes Sama Allah Atas Kezoliman Dia Selama Menjadi Pemimpin Maka Apa Yang Terjadi Maka Sebagaimana Hadis Yang Kita Tahu Atad Daruna Apa Itu Atad Daruna Menilmuflis Tentang Orang-orang Yang Berugi Atau Bangkrut Di akhirat Ketika Dia Membuat Pahala Kemudian Ternyata Banyak Melakukan Kezoliman Orang-orang Yang Dia Zolimi Nanti Debat Protes Sama Allah Bahwasannya Orang Ini Dulu Menzolimi Saya Maka Saya Tidak Relah Dia Masuk Surga Maka Karena Zolim Ini Diberikan Kepada Orang Yang Dia Zolimi Terus Begitu Nanti Ternyata Orang Yang Dizolimi Masih Banyak Pahalanya Habis Maka Gantian Orang Yang Dizolimi Ini Memberikan Dosa Kepada Orang Yang Yang Mendoliminya Bagaimana Seorang Presiden Dia Berkuasa Misalnya 10 Tahun Di Indonesia Ini Siapapun Dia Atau Bahkan 32 Tahun Atau Berapapun Selama Itu Dia Telah Melakukan Kezoliman Yang Banyak Dan Rakyat Yang Dia Zolimi Ternyata Lebih Dari 100 Ribu Jutaan Maka Bagaimana Nanti Dia Mada Allah S.W.T Oleh Karena Itu Umar Ngerti Beratnya Menjadi Pemimpin Amanahnya Berat Sekali Maka Umar Pun Merubah Gaya Hidupnya 180 Derajah Semoga Allah Berikan Kepada Kita Pemimpin Yang Salih Paling Tidak Bisa Menandingi Paling Tidak Mengikuti Jejaknya Umar Bin Abdul Aziz Kebijakan Politiknya Ketika Menjadi Khalifah Melakukan Perbaikan Diri Dari Diri Dan Keluarganya Memulai Dari Keluarga Sendiri Beliau Meminta Perhiasan Istri Istrinya Untuk Dijual Dan Nanti Hasil Penjualan Diberikan Ke Baitul Mal Beliau Juga Berpakaian Sederhana Tidak Bervasilitas Mewah Semua Fasilitas Tolak Kemudian Kendaraan Kuda Kendaraan Dinas Beliau Tolak Kemudian Pengawal Pengawal Beliau Pangkas Supaya Tidak Terlalu Banyak Pengawal Yang Menjaga Dia Zuhud Sebagai Khalifah Mengangkat Pejabat Berdasarkan Kesalahan Dan Kecakapan Tidak Sembarang Main Angkat Saja Beliau Mengangkat Pejabat Setelah Berdiskusi Dengan Para Ulama Apakah Orang Ini Cocok Untuk Menjabat Sebagai Fokus Dengan Urusan Internal Daripada Ekspansi Nah Di Zamannya Umar Bani Umayyah Tidak Menambah Luas Wilayah Kekuasaan Tidak Melakukan Ekspansi Karena Umar Sendiri Sudah Merasa Bani Umayyah Sudah Cukup Luas Dan Kita Tahu Daulah Islam Yang Paling Luas Wilayah Adalah Bani Umayyah Yaitu Seluas 11 Juta Kilometer Persegi Nah Ini Jauh Lebih Besar Daripada Usmani Yang Total Kekuasaannya Hanya Sekitar 6 Sampai 7 Juta Kilometer Persegi Saja Bani Umayyah Berapa 11 Masya Allah Sehingga Umar Ingin Fokus Menjaga Negara Yang Luas Ini Sehingga Lebih Fokus Untuk Membenahi Internal Daripada Melakukan Ekspansi Berisikap Adil Kepada Bangsa Arab Dan Non Arab Ini Kita Tahu Bahwasannya Di Masa Bani Umayyah Yaitu Bani Umayyah Ini Lebih Cenderung Mengutamakan Orang-orang Asli Arab Daripada Orang Non Arab Dan Inilah Yang Menimbulkan Kecemburuan Bahkan Nanti Menjadi Salah Satu Akibat Runtuhnya Bani Umayyah Memantapkan Sumber Pendapatan Negara Memperhatikan Bidang Pertanian Dan Perhubungan Menghidupkan Tanah-tanah Yang Tidak Produktif Menggali Banyak Sumber Air Baru Membangun Jalan Antarkota Ini Berkaitan Dengan Infrastruktur Jadi Infrastruktur Tidak hanya Zaman Sekarang Sudah 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 Banyak Proyek Infrastruktur Yang Mereka Lakukan Jadi Jangan Heran Distribusi Kekayaan Negara Secara Adil Menghemat Belanja Negara Mensosialisasi Semangat Bisnis Dan Kewirausahaan Dan Memaksimalkan Distribusi Zakat Kepada Asnaf Yang Delapan Yang Terdapat Dalam Surat At-Tawbah 60 Ada Delapan Asnaf Yang Ada Pada Surat At-Tawbah Ayat 60 Nah Dari Kebijakan Itu Semua Bagaimana Hasilnya Di Akhir Masa Kekuasaan Beliau Menjelang Wafat Tidak Lagi Ditemukan Para Mustahik Zakat Artinya Masyarakat Sudah Sangat Sejahtera Baitulmal Full Penuh Surplus Melihat itu Umar marah Dan Memerintahkan Pendaharannya Atau Pengawalnya Untuk Membagi-bagikan Baitulmal Ini Kepada Rakyat Yang Membutuhkan Akan tetapi Setelah Mereka Keliling Keseantir Negeri Mencari Orang Untuk Mendapatkan Zakat Itu Maka Tidak Ada Satupun Yang Menerimanya Kenapa Karena Mereka Semua Sudah Merasa Mampu Ini Menunjukkan Mereka Tidak Tapi Juga Kaya Iman Mereka Tidaklah Rakus Terhadap Harta Taib Kas Negara Surplus Sehingga Negara Bisa Membiayai Seluruh Biaya Pernikahan Rakyatnya Bahkan Terutama Yang Menikah Muda Jadi Mendapatkan Subsidi Langsung Dari Khalifah Dari Negara Memberikan Kesejahteraan Bagi Para Penghafal Quran Dan Hadid Konon Kabarnya Wallah Walaam Bagi Para Penghafal Quran Itu Diberikan Ini Bentuk Apresiasi Khalifah Kepada Orang-orang Yang Menjaga Wahyu Allah Dan Menjaga Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Lihat Disini Firman Allah Seandainya Penduduk Negeri Itu Beriman Dan Beramal Salih Dua Aja Allah Akan Bukakan Keberkahan Dari Langit Dan Di Bumi Allah Akan Berikan Tanah Yang Supur Kemudian Tumbuhan Yang Lebat Asalkan Penduduknya Tadi Beriman Bertakwa Sehingga Negeri Tadi Menjadi Negeri Yang Bal Datun Tayyibatun Rabun Kofur Atau Menjadi Gemah Ripah Loh Jinawi Yang Adalah Arti Sebenar Menegerinya Itu Kaya Sumber Daya Alam Dan Rakyat Menikmati Sumber Daya Alam Mereka Sendiri Karena Keimanan Dan Ketakuan Dari Allah Akhirnya Beliau Wafat Setelah Dua Setengah Tahun Menjabat Di Bulan Rajab Tanggal 25 Tahun 101 Hijriah Di Dair Sam'an Profesi Homs Syiria Karena Sakit Parah Riwayat Lain Ada yang Mengatakan Beliau Diracun Oleh Orang Bani Umayyah Yang Tidak Suka Dengan Wallah Wa'alam Tapi Yang Lebih Kuat Dan Itu Yang Saya Dapatkan Dari Buku Dokter Abul Diatif Di Buku Bangkit Dan Buku Umayyah Bahwasannya Tentu Saja Umar Ini Sosok Pekerja Keras Dan Beliau Benar-benar Zuhud Ketika Menjadi Khalifah Makannya Juga Terbatas Beliau Tidak Mau Makan Yang Enak Beliau Hanya Mau Makan Sederhana Susu Kurma Dan Madu Gak Mau Makan Daging Atau Apa Karena Beliau Makannya Ini Dalam Artian Agak Kurang Gizi Dan Itu Berlangsung Selama Dua Setengah Tahun Dan Beliau Juga Orangnya Tentu Sering Ber Bergadang Untuk Menelesaikan Urusan Negara Sehingga Fisik Beliau Ini Lama Kelamaan Melemah Melemah Akhirnya Sakit Parah Dan Sakitnya Ini Membawa Beliau Kepada Kematian Kematian Wajar Sering Begadang Kholifah Sering Begadang Kemudian Makannya Mungkin Tidak Teratur Kemudian Kurang Gizi Karena Memikirkan Dia Lebih Baik Rakyatnya Yang Sejahtera Rakyatnya Yang Kenyang Biarlah Rakyatnya Kenyang Dan Saya Menderita Kenapa Karena Ini Amanah Besar Ini Muncul Dari Seseorang Yang Takut Kepada Allah Rasul Jadi Tidak Hanya Penampilan Doang Sederhana Penampilan Sederhana Tapi Kebijakannya Zalim Kepada Rakyat Umar Selain Penampilannya Sederhana Tetapi Kebijakan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Umar Kebijakan Yang Pro Rakyat Dan Sesuai Syariat Berdasarkan Atas Ketakwaan Dan Imannya Beliau Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Oleh Casing 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 Sederhana Ya Blah Blah Tapi Lihat Kebijakannya Kebijakannya Pro Rakyat Atau Tidak Kebijakannya Sesuai Syariat Atau Tidak Itu Yang Paling Penting Ya Jangan Dilihat Dari Casing Beliau Wafat Meninggalkan 14 Orang Putra 13 Laki Laki Eh 17 Sorry 17 Anak 14 Putra Eh Kemudian Tiga Cewek 17 14 Orang Putra Dan Tiga Cewek Baik Ya Rahimallahu Rahmatan Wasiyah Dan Sepeninggal Beliau Bani Umayyah Mulai Memasuki Masa-masa Disintegrasi Dan Masuk Ke Masa-masa Runtuh Kenapa Karena Khalifah-khalifah Setelahnya Adalah Khalifah-khalifah Yang Lemah Ya Ada Nanti Satu Khalifah Yang Cukup Kuat Yaitu Hisham Abdul Malik Akan Tetapi Bani Umayyah Sendiri Sudah Masuk Ke fase-fase Sakit Ke fase-fase Kelumpuhan Sehingga Sosok Hisham Sendiri pun Tidak Berhasil Untuk Mengangkat Lagi Bani Umayyah Dari Keterperukan Wallahu Ta'ala Wa'aklam Bisawab Sehingga Bani Umayyah Ini Masa Kejayaannya Berakhir Dengan Wafatnya Umar Bin Abdul Aziz Rahim Umar Ta'ala Cukup Sekian Dari Ustaz Semoga Bermanfaat Insyaallah Kita akan Lanjutkan Dua Kalau tidak Salah Dua Episode Lagi Yaitu Membahas Tentang Kejayaan Bani Umayyah Dan Yang terakhir Kita masuk Ke Pembahasan Peruntuhan Bani Umayyah Dan Di antaranya Juga Ada membahas Bagaimana Masuknya Islam Ke Negeri Tersebarnya Islam Di Wilayah Bani Umayyah Allah Ta'ala Wa'ala Kita Akhirin Dengan Membaca Hamdalah Dan Doa Khafaratul Majlis Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atul Bila Tafiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh